Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bapak dan Ibu Sekalian Senang sekali di siang hari ini Kita bisa Bertemu Di sesi yang Mungkin ini menjadi jam-jam yang ada rawatnya Sudah makan siang semua ya? Sudah Sudah ya? Sudah ya? Biasanya kalau sudah habis makan siang itu Ada perubahan di bulu mata ya Beratnya hanya beberapa gram Bisa berubah menjadi beberapa kilogram Biasanya Iya betul Baik, tapi Kita akan manfaatkan Waktu kita mungkin Berapa saat ke depan Untuk melanjutkan agenda kita Sudah hari keberapa Pak disini? Sudah hari kelima ya? Dan total berapa hari? Wih, mantap Masih semangat ya? Sebelum kita Lanjutkan Karena sudah hari kelima Rasanya kita perlu Mengecas sedikit semangat kita Ini gitu Sampai ya Satu, dua, tiga Dua, 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 dua Mantap Ini udah mulai krustasi Ayo coba Satu, tiga, satu Tiga, 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 tiga Tiga, tiga, tiga Kalau kata saudara kita yang coba tuh Bentar lagi bakal terima rezeki yang banyak Dan sebenarnya kan Diterapak tangan kita ini banyak Berkumpul Apa namanya? Sarap ya Ketika kita tepuk Kita tadi sedang menstimulus Sarap-sarap kita Jadi kalau yang agak ngantuk-ngantuk tuh Bisa segir lagi Mudah-mudahan Baik, Pak Sebelum kita lanjutin Saya mohon izin Ada sebuah kaedah yang mengatakan Tak kenal maka Tak sayang ya Tak kenal maka penalan dong Perkenal Nama saya Ahmad Rosadi Lubis Ahmad Rosadi Lubis Biasa teman-teman panggilnya Bang Lubis Bapak boleh panggil Bang Lubis juga gak apa-apa Tapi kalau yang senior-sener Boleh panggil D. Lubis juga gak apa-apa Boleh ya Bebas aja Pak Saya lahir di Sumatera Utara Di Brastagi Sampai SMP di sana SMA di Jakarta Habis itu kuliahnya di Bali Pak Mulai kuliah di Bali Di sebuah universitas Yang namanya Udayana Jadi kalau udah kuliah di situ Pak Ya termasuk saya nih Akhirnya gak lanjut lagi pendidikannya Karena nama kampusnya Udayana Sebitu doang pendidikannya Jadi gak nampak lagi Mentok-mentok Udayana Dan lu sudah lagi Dan kuliahnya ngambil fakultas hukum Pak Ngambil fakultas hukum Tapi ternyata Aktivitas saya Justru hari ini Tidak di bidang hukum Karena panggilan jiwanya Ternyata bukan di bidang hukum Jadi hari ini Aktivitas saya Lebih banyak mengisi pelatihan-pelatihan Juga saat ini Saya menjadi salah satu Instruktur hipnoterapi di Bali Yang mengeluarkan sertifikasi Pesertanya biasanya dokter-dokter Kandungan Pak Spesialis kandungan bidang-bidang Jadi lucu ya Mulia hanya fakultas hukum Tapi ngajarin dokter spesialis kandungan Yang diajarin apa Yang diajarin adalah Cara melahirkan dengan nyaman Nah jadi gak nyamuk Saya saat ini Mendalami hipnosis Hipnoterapi Juga NLP Jadi teman-teman Biasanya bilang Eh sahnya itu bukan Sanjana hukum Tapi seniman hipnotis Ya ini lah Beberapa ya Akhirnya saat ini Sukup banyak Di sanji-sanji juga Ini Beberapa dokumentasi Pergiatan Oke Jadi masih trainingnya gitu Pak Pesertanya dipidurkan Baru diajarin Nah gitu ya Nah itu tadi Di fakultas kedokteran Jadi belajarnya Bagaimana kita Apa namanya Melakukan anestesi mental Kalau yang kerennya ini ya Anestesi mental Tapi gak pake zat kimia Cuma pake Kata-kata doang Ya kalau ini Kalau bapak-bapak di Jakarta Apasih tau ya Ferti Sintesis ya Jadi yang Ngerjain Basura City Macam-macam gitu Gitu lah Ini pink salesnya Yang kita Itu Sering juga Di Apa namanya Di BRI Sempat dipercaya Melatih tim suksesnya Pak Erwan Praino ya Di Sumatera Barat Karyanya Ini buku pertama saya Baru saja terbit Bulan ini Buku kedua saya Insight Parenting Jadi banyak juga Hari ini berbicara tentang Penasuan anak Selain main-main Kita lihat seperti saja Di sini Seperti-sebut juga Ini saat saya memberikan Motivasi dan konser Bersama Ada yang kenal itu Pak Yang di sebelah saya Siapa Hah Opik betul Mas Opik Tombo Adi ya Ini waktu saya memberikan Motivasi dan konser Bersama beliau Di Universitas Al-Azhar Kita hero di Indonesia Saya saat ini Yang manahi juga Menjadi ketua Komnas Untuk proyek Palestine Di wilayah Bali Jadi ini saat saya Menjadi salah satu Relawan dari Indonesia Ada 25 orang Kita mengantarkan Bantuan langsung De Gaza Ke Palestina Ini mau Salah satu Bantuan yang kita Hantar ke waktu itu Ini saat saya Bersama anak-anak Di Palestina Pak banyak sekali Pembelajaran Yang saya dapatkan Ketika berbunuh Di Gaza itu Termasuk dengan Anak-anak ini Tempat kami berfoto ini Di belakang kami Persis adalah Rumah yang sudah Berulang kali Dihancurkan oleh Zionist Tapi kita bisa lihat Anak-anak ini Tinggal di situ Dan kita bisa lihat Di wajah mereka Seperti tidak ada Wajah-wajah kesedihan Begitu ya Padahal anggota keluarga mereka Sudah banyak yang Tewas di rumah ini Jadi orang-orang Palestina itu Setiap kali rumahnya Diancurkan Setiap kali itu Pula dibangun Oleh mereka Seakan-akan mereka Pengen nasib pesan Sesering apapun Kalian menghancurkan Rumah-rumah kami Akan sesering itu Pula kami akan Bangun rumah kami Sekuat apapun Kalian ingin Mengusir kami Dari tanah ini Dan anak-anak ini Gak ada yang takut Takut mati Gak ada yang takut boom Waktu saya ke sana Juga sempat Dijatuh itu Pak roket Kalau kita sih Paling mentok-mentok Suara petasanya Jadi agak kalit-kalit Kalau mereka Biasa aja Pas kita tanya-tanya Nah kamu bisa begitu Gak ngaruh pak Mau dengar suara ledakan Itu bagaimana Jadi ternyata Anak-anak di Palestina Diajarin semua orang tuanya Dikasih tau Nah Kalau kamu dengar suara ledakan Kamu dengar suara boom Tenang aja Gak usah takut Kenapa Karena kalau kamu masih dengar Suara ledakan Itu artinya Kamu gak kena Ya Kalau kamu masih dengar Suara ledakan boom Itu artinya Kamu gak kena Tapi Nah Kalau kamu kena Sesungguhnya Kamu gak akan dengar suaranya Jadi tenang aja Kalau kena Gak akan dengar suaranya Gitu Jadi Gak terasa Gak terasa Mati itu gak terasa Jadi mereka itu Nyata-nyata aja Gak biasa Prinsipnya kalau saya lihat Dan kemudian kita saksikan foto ini Satu hal yang kita pelajari pak Seberat apapun Memban hidup kita Termasuk mereka ya pak Listrik nyara Cuma lima jam sehari Sulit air bersih pak Buat minuman Dan seterusnya Jadi mereka itu Di sana Kalau digampung Dapetin minuman Bersoda Daripada air mineral Jadi lebih mahal air mineral Daripada minuman bersoda Jadi ginjalnya juga banyak pun masalah Soal-soal kita Macem-macem Kalau udah sampai kesulitan air minum Kanak-kanak ada genangan-genangan gitu Pakai kain Diletakkan di atas Supaya gak kena tangan gitu Supaya nyerap di kainnya Baru ini peras Sampai sepegitunya Tapi Kita bisa lihat wajah mereka Seakan-akan mereka pengen ngajarin ke kita Seberat apapun Beban hidup kita Pastikan Jangan pernah kehilangan kegembiraan dari hati kita Jadi selalu gembira Oke Termasuk sesi hari ini Saya berharap kita semua bisa bergembira ya Pak ya Bisa ya Bisa ya Baik Kita mau belajar ini tentang Syarat perubahan Karena kita sadar Perubahan itu adalah sesuatu yang Pasti ya Pak ya Untuk itu Saya mau kasih challenge nih Pak Ini bukan free bottle challenge ya Challenge-nya adalah Kita berdiri semua Yuk Kita bikin lingkaran besar Kita main-main dulu ya Pak ya Tadi pagi saya dengar ada permainan-permainan juga ya Oke Mudah-mudahan ini permainannya gak sama Kalau permainan sama dikasih tau ya Pak Lalu saya kasih permainan yang lain Tadi mau pake training Oh gitu Silahkan bikin lingkaran yang besar Kita bikin lingkaran yang besar Satu lingkaran besar Pak Jadi kita semua membentuk satu lingkaran yang besar Contoh cinta Kita membahak resources Tidak Tak Zirahkan Jirahkan throughout Terima kasih telah menonton